Hingga saat ini Israel telah kehilangan 90 pabrik makanan dampak pemboman dari Hisbullah di wilayah utara pendudukan. Diduga Israel mulai kewalahan menghadapi perang gasa dengan militan Palestina juga serangan dari Hisbullah dilansir dari Al-Mayadeen pada selasa 23 Juli 2024. Serangan Hisbullah ke Israel semakin gencar dalam beberapa waktu kebelakang baru-baru ini. Hisbullah juga mengaku telah melenyapkan pabrik pangan Israel menggunakan roket. Roket Hisbullah menghancurkan visi teknologi pangan di Galilea, katanya. Ada setidaknya 90 pabrik dan 500 pekerja kini lenyap dan tidak tersisa di wilayah tersebut. Dari kancuran tersebut, otoritas Israel mengalami merugikan lebih dari 100 juta sekel atau sekitar 437 miliar rupiah. Diketahui sebelumnya, pemboman yang dilakukan Hisbullah itu telah membuat pemukiman Zionis terusir. Selain pabrik, ada setidaknya 80 ribu pemukim Israel di wilayah tersebut yang terpaksa harus mengungsi akibat rumah-rumah mereka diserang peledak Hisbullah. Bahkan puluhan ribu warga Israel itu memangku enggan kembali ke wilayah tersebut. Mereka juga menyalahkan pemerintah Israel atas pemboman yang dilakukan oleh Hisbullah di wilayah utara itu. Terima kasih telah menonton!